assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat kali ini saya akan mereview salah satu wireless mikrofon atau mic wireless yang bisa digunakan untuk para youtuber pemula ya mikrofon ini salah satu pendatang baru di kalangan wireless mikrofon yang harganya cukup terjangkau jadi Kangas Bayu untuk para youtuber pemula jadi jangan khawatir ini sangat-sangat murah dan kalau misalnya Kangas Bayu menggunakan salah satu toko online Kangas Bayu juga bisa ngeredit ya harganya di kisaran 300-400 ribu inilah mikrofon wireless TNW salah satu mikrofon pendatang baru yang menghadirkan mikrofon wireless yang cukup bagus dan memang sih di harga 300 ribu sampai dengan 400 ribu ini juga cukup hasilnya cukup memuaskan ini mungkin Kangas Bayu bisa nanti berkomentar dari suara saya yang dihasilkan dari jarak kurang lebih 2 meter dan ini disini juga terdengar suara mobil motor dan cukup ramai namun sepertinya mikrofon ini juga cukup bagus untuk mengurangi noise yang ada di sekitar kita yuk kita lihat bentuknya seperti apa ya wireless ini Kangas Bayu dia langsung plug and play ya jadi kalau misalkan Mas Bayu nanti punya HP nanti HP apapun namun beberapa kemarin memang ada yang bermasalah di salah satu produk HP namun kali ini saya berhasil memecahkan caranya agar nanti wireless microphone ini bisa digunakan di semua HP nanti mungkin akan saya bahas mungkin tadi part 2 atau mungkin di sekarang ini jadi tonton terus video ini jadi wireless microphone ini Kangas Bayu dia mereknya itu TNW dia plug and play jadi plug and play bisa langsung digunakan kepada HP merek apapun dan memiliki jarak itu kurang lebih sampai dengan 20 meter jadi cukup jauh ya jangkauannya ya ini bukan Bluetooth tapi memang wireless jadi sangat penting Kangas Bayu tinggal menghubungkan dengan HP dan langsung pencet on ini langsung bisa terhubung secara langsung namun kalau misalkan nanti ada HP Kangas Bayu yang mungkin bermasalah nanti akan saya bahas mungkin di video selanjutnya kita akan coba apakah benar-benar microphone wireless ini bisa sampai berjarak dengan 20 meter atau mungkin bisa kurang atau mungkin setelah 20 meter itu suaranya kurang bagus nah ini kita akan coba kita coba realnya apakah memang betul seperti itu nah Kangas juga bisa langsung nilai aja ya bagaimana kualitas dari microphone ini ini sekarang ini saya pakai jadi nanti kita coba dulu apakah memang benar bisa berjarak sampai dengan 20 meter kita akan coba langsung bayu apakah memang benar kalau microphone ini sampai dengan 20 meter ya ini saya mundur kurang lebih ini jaraknya kalau dari HP itu sekitar 3 sampai 5 meter apakah masih terdengar bagus saya yakin masih bagus karena emang maksimal di 20 meter ini saya mundur jalan pulang ini sampai dengan kita coba lagi percobaan yang kedua ya jadi percobaan pertama itu masih ternyata di mic yang satu itu ternyata kok terputus ya ini kita coba lagi percobaan yang kedua apa yang benar sampai dengan jarak bu se-20 meter ini kurang lebih kalau ke belakang ini sekitar 10 sampai 15 ya kita coba belakang lagi apakah mikrofon wireless 10W bisa online sharing ya ini kurang lebih jaraknya sekitar 20 meter kalau emang dari sini ini kedengeran jadi ini saya coba mic yang baru atau yang masih full baterainya bisa coba lagi apakah kedenger bagus atau tidak oke tadi percobaan kedua juga sama itu di tengah-tengah juga terputus sepertinya waktu posisi saya membalikan badan kita coba yang terakhir apakah benar bisa sampai dengan 20 meter dengan cara saya jalan mundur jadi saya tidak mebelakangi dari wireless yang tertancap di HP kita coba ke belakang mundur ya apakah suara saya masih terdengar dengan bagus ini saya mundur kurang lebih 10 sampai 15 meter kita coba sampai dengan 20 meter ke belakang ya saya yakin sepertinya kali ini berhasil sepertinya saya tidak tahu tadi percobaan pertama kedua percobaan kedua juga sama di tengah-tengah juga terputus karena saya berbalik badan percobaan ketiga mungkin bisa bagus ya cek ya sepertinya ini masih terdengar sepertinya ya nanti Kang Mas Bayu bisa menilai apakah ini sangat worth it ya untuk teman-teman yang vlogger yang mungkin baru atau youtuber baru jadi bisa menjadi salah satu alternatif untuk membeli make wireless jadi percobaan tiga kali untuk menggunakan make wireless dari produknya TNW apakah ini bagus atau tidak ya saya serahkan kembali ke Kang Mas Bayu silahkan nanti bisa menjadi salah satu alternatif untuk digunakan sebagai make wireless atau tidak namun dapat saya simpulkan dari percobaan tiga kali tadi yang pertama memang ada beberapa kendala ya entah mungkin tadi yang mic yang pertama itu mungkin baterainya berkurang namun setelah percobaan kedua ternyata masih ada suara yang hilang ini kemungkinan besar tadi waktu saya berbalik badan perlakuan besar jadi dapat disimpulkan mic ini bisa digunakan jika tidak ada halangan yang menghalangi dari mic ini jadi langsung memang harus tidak ada halangan apapun termasuk mungkin badan dari hostnya atau mungkin badan dari vloggernya dan yang ketiga mungkin dapat saya simpulkan yang terakhir mungkin setelah jarak lebih dari 10 meter sangat berkurang noise baik itu noise baik itu suaranya sempat terputus mungkin saya dapat sarankan pengguna mic wireless ini tidak melebihi dari jarak 10 atau mungkin jarak di bawah 10 meter atau mungkin maksimal 10 meter nah nanti apakah ini sekali lagi apakah ini nanti what it untuk Kang Mas Bakyu saya kembalikan lagi tapi ini dapat jadi salah satu alternatif untuk kita bisa menggunakan mic wireless daripada mungkin kita nanti menggunakan kabel yang cukup panjang begitu oke demikian untuk review kita kali ini terhadap produk TNW mic wireless dari TNW silahkan like share dan komen kalau Mas Bakyu suka dan jangan lupa tetap dari kesehatan saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati 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 Terima kasih.